Intro Halo semuanya kembali lagi bersama gue Corvus dan di video kali ini gue pengen ngebahas soal Stars di Kimeraline ini Stars itu adalah fitur yang disediakan oleh game Kimeraline untuk ngebuild karakter kita menjadi karakter yang unik dan berbeda-beda antar player ya dan untuk Stars ini sendiri bisa kita akses di menu karakter yang ini dan kalau kalian lihat di sebelah kanan atas itu ada tulisan Stars tinggal dibuka aja dan ini adalah pemilihan rasi bintang yang dimana menjadi sarana juga untuk distribusi status karakter kalian masing-masing sesuai selera kalian mau ngebuild karakter kalian seperti apa dan untuk ngebahas soal Stars ini gue bakal ngehilangin banner kuning di atas jadi mohon pengertian dari para donatur dan mohon maaf untuk para donatur kalau misalnya gue harus nutup bannernya supaya layarnya bisa terlihat penuh oke dan oke bannernya udah hilang sekarang gue bakal lanjut ke pembahasannya kalau misalnya kalian lihat di sebelah atas itu ada tulisan 92 per 92 di pojok kanan atas itu adalah Star Point itu adalah Star Point gimana cara ngumpulin Star Point itu bisa dengan cara kalian menaikkan level dari karakter kalian bisa juga dengan cara kalian menaikkan level dari life skill kalian kemudian kalian ambil life skill yang Star Study ini yang Star Study seperti ini untuk semua life skill ada Star Study nya jadi kalian tinggal naikin level life skill nya kemudian kalian akses Star Study nya gitu aja ya kalian langsung buka Star Study nya semuanya ada sampai Sheets juga ada sampai yang Sheets ini juga ada ya bahkan Culmination Cultivate nih Cultivate maksudnya juga ada untuk Star Study jadi kalian bisa ngambil setiap satu level bakal dapet satu Star Point oke cara lain untuk dapetin Star Point adalah dengan melakukan research di Spirit Orb research di Spirit Orb di bagian Arcane ini kalian bakal ketemu yang namanya observatory-observatory seperti ini kalian naikin aja sampai level mentok-mentoknya itu dan kalian bakal dapet satu Star Point mungkin untuk masing-masing level atau untuk setiap kali research dari observatory ini jadi ya satu Star Point untuk masing-masing nge-research nya ya gua rekomendasi ini setiap kali kalian bisa nge-research nya langsung dikejar aja bahannya langsung di-research aja kemudian itu akan sangat membantu kalian untuk ngebangun karakter kalian kita kembali lagi ke Windows Stars tadi apa fungsi dari Stars ini Stars ini tadi gua sempet sebut di awal ini adalah sarana atau tempat dimana kalian bisa nge-distribusiin status kalian atau ngebangun karakter kalian sesuai dengan selera kalian karena kalian bisa ngambil status-status yang kalian pengen aja disini gak wajib kalian ngambil semua keseluruhan satu paket gitu gak perlu ya kalian bisa ngambil per titik kalau misalnya kalian pengen ngambil statusnya doang tapi kalian juga bisa dapetin yang namanya talent talent itu adalah skill pasif yang bisa kalian dapetkan dengan mengaktifkan semua titik di suatu rasi bintang atau di satu konstelasi bintang ini dan gua bakal langsung jelasin aja untuk distribusi status maupun untuk talentnya disini kita harus mulai semuanya dari rasi bintang atau konstelasi yang tengah ini dimana disebut knowledge of ocean knowledge of ocean ini wajib banget kalian mentokin sampai level 3 nya untuk semua poin ini kalau kalian lihat di sebelah kanan ada 0 per 3 gua rekomendasiin ngambil semuanya sampai 3 per 3 di knowledge of ocean cuma knowledge of ocean aja yang wajib 3 per 3 kenapa? karena growthnya itu gede banget pertumbuhan statusnya gede banget disini dan untuk ngeaktifin ini semua satu paket kita langsung aja klik activate disini dan akan langsung diaktifkan 5 titiknya untuk kita kemudian kalian bisa akses masing-masing titik ya dengan cara ngezoom in ke dalam starsnya untuk ini karena gua rekomendasi level 3 semua kita langsung aja naikin ke level 3 semua oke wah ini gua di invite terus sabar nanti gua bakal nyusul aja itu event clan itu ya dan setelah kita mentokin level 3 disini kita back dulu kita back lagi disini banyak banget rahasi bintang atau konstelasi yang bisa kalian buka banyak banget konstelasi yang bisa kalian buka dan kalian ini konstelasinya dibagi persenjata persenjata oke jadi kalian bisa mikirin baik-baik dulu sebelum ngambil star pointnya biarpun ini bisa di reset nanti talentnya itu gak bisa di reset jadi hati-hati banget maksudnya talent gak bisa di reset itu level talentnya gak bisa kalian reset jadi hati-hati banget dalam memilih talent yang mau kalian ambil dan pastikan juga talentnya itu berguna buat kalian nantinya oke gua bakal kasih contoh cara gua ngebuild karakter gua di stars ini gua pakenya itu senjata pipa dan shield pipa yang gitar itu dan shield kemudian untuk senjata dps gua gua itu random banget kalo gua punya tongkat gua pake tongkat kalo gua punya pistol gua pake pistol punya crossbow gua pake crossbow jadi ya random banget so gua gak bakal ngambil untuk senjata lain tapi karena gua selalu bawa pipa dan shield gua bakal nyari talent untuk pipa dan shield oke gua bakal nyari talent untuk pipa dan shield pipa itu harusnya ada disini south deeper liat keterangan senjatanya ada pipa oke kita buka aja dan kita cari yang gambar sebelah kiri itu yang gambar ini gambar pipa kita cari yang gambarnya pipa oke disini nah gua mau ngambil konstelasi atau rasi bintang yang ini ya peaceful star tapi disini terkunci kenapa? karena di atas ada persyaratnya gua harus buka knowledge of heaven dulu jadi kita kembali lagi ke rasi bintang yang di tengah kemudian kita cari knowledge of heaven nah ini kita harus buka semuanya kita harus buka semuanya karena kalo kita cuma buka satu misalnya gua activate ini satu aja knowledge of heavennya ini harusnya belum kebuka dan gua belum bisa ngambil si pipa ini gua belum bisa buka jadi kita harus ngebuka semua titik yang ada di knowledge of heaven itu oke kita langsung pilih aja dan activate nah setelah semua titiknya terbuka seperti ini barulah gua bisa ngambil talent yang pipa ini sebelum gua ngambil talent pipa ini lagi gua liat dulu talentnya yang 1, 2, dan 3 itu apa gua ngeceknya seperti ini gua ngecek talent level 1 nya itu adalah pipa strum speed increase effect plus 1 pipa strum itu adalah skill yang kita muter lalu speed kita nambah attack speed kita nambah gua ngerasa gua butuh talent ini maka gua bakal aktifin semua titik ini di level 1 dengan cara aktifkan langsung aja semuanya dan setelah semuanya terbuka di level 1 gua bakal ngecek kembali talent level 2 nya talent level 2 adalah untuk tune cooldown tune itu berkurang 1 detik untuk di level 1 nya tune itu adalah skill yang gua nembakin bola heal area heal gitu ke kawan atau area damage ke lawan gua rasa ini butuh juga karena ini bisa ngeheal dan juga bisa nge-damage jadi gua bakal ngambil talent level 2 nya gua bakal naikin semua titik ke level 2 kita upgrade kita upgrade kita upgrade lagi nah untuk naikin ke level 2 kita harus upgrade satu per satu ya setelah semuanya di level 2 nah kayak begini maka talent gua terbuka talent yang tune terbuka lalu gua cek lagi talent yang ketiga talent ketiga adalah pipas lingering sound cooldown radius 1 detik gua sendiri belum pernah ketemu skill yang namanya lingering sound di pipa gua gak tau juga kartunya itu gimana karena gua cari di toko itu gak ada yang jual jadi gua ngerasa talent ini gak perlu gua buka dulu gua gak perlu buka dan akhirnya gua stop di level 2 dulu semua setelah gua liat ini di level 2 semua gua cek kembali ke status yang di sebelah kanan ada status yang pengen gua ambil atau gua tingkatin gak ternyata ada attack ada bonus damage ada armor pierce dan ada bonus damage lagi gua pengen 4 status ini naik di level maksimal jadi gua bakal ngambil cari titik yang mengarah ke ini ke status-status yang gua mau tadi dan gua bakal naikin ke level 3 seperti ini attack oke nah untuk resilience resilience gua bakal tinggalkan di level 2 aja jadi gua bisa back sekarang nah senjata kedua yang gua bilang tadi gua sering pake adalah seal atau timing ya seal atau perisai kita cari kembali rasa bintang yang ada seal dan disini backdoor toys itu close range ada seal disini oke kita buka kesini dan cari seal sama seperti kasus tadi masih terkunci karena gua butuh knowledge of earth jadi kita kembali lagi ke tengah kembali ke tengah dan pilih knowledge of earth yang ini kita activate aja setelah itu kita kembali lagi ke black tortoise dan langsung akses yang shield nah untuk shield ini talent satunya tuh untuk shield push durasinya nambah jadi gua butuh banget gua bakal aktifkan 7 titiknya sekaligus nah gua cek lagi talent 2 nya sama seperti tadi ini untuk skill state fast kalau misalnya shield push ini adalah skill yang bikin gua imun melee damage kalau state fast adalah skill yang bikin gua imun sama range damage jadi gua butuh juga dan gua bakal naikin semua notch ini ke level 2 gua gak barbar langsung naikin semua notch ke level 3 karena kadang gua ngerasa kayak yang pipa tadi gua gak butuh skill level 3 eh gua gak perlu talent level 3 nya jadi gua gak perlu naikin sampai ke level 3 semua gitu jadi gua gak barbar gua kerjain satu-satu kayak begini kemudian gua cek lagi talent level 3 nya itu untuk shield holy blessing cooldown holy blessing adalah skill yang paling keren dari shield ya bikin gua imun terhadap semua jenis damage jadi penting banget untuk bisa dikeluarkan secepat mungkin dan karena ini mengurangi cooldown nya gua bakal ngambil juga jadi untuk yang shield ini gua bisa naikin sampai level 3 nya oke pelan-pelan gua ngambil stars nya pelan-pelan biarpun ini bisa di reset kembali tapi gua karena gua lebih sering jalan-jalan di luar rumah dan ini tuh cuma bisa di reset dalam rumah doang jadi menurut gua harus hati-hati juga untuk gua pilih jangan sampai gua nanti pas lagi jalan-jalan dan pengen combat malah terkendala di stars gua yang berantakan oke setelah gua ngambil titik-titik atau notes seperti tadi gua masih ada 30 point di atas dan gua bakal kembali ke rahasi bintang yang udah gua ambil tadi seperti knowledge of heaven ini gua bakal cek kembali ada status yang pengen gua ambil gak disini ada attack kita bakal cari titik yang attack gua bakal naikin selesai kemudian kita bakal pindah kembali ke yang udah gua buka lagi tadi ada apa lagi disini knowledge of earth ada armor piercing critical armor piercing gua bakal ngambil armor piercing nya pastinya karena gua pengen ngambil rahasi bintang yang offensive disini nah setelah ini gua masih ada 22 point apalagi yang pengen gua ambil kalo misalnya meta ngikutin meta harusnya gua ngambil yang ini sun dan juga lunar star kenapa? karena untuk sun ini akan ngebuka windows dodge gua windows invisibility gua waktu gua nge-dodge itu lebih lama tapi karena gua udah pake shield yang dimana gua bisa imun terhadap segala jenis serangan gua rasa ini gak terlalu butuh untuk gua jadi gua gak pernah ngambil si sun ini kenapa juga? karena status yang ditawarkan oleh sun ini tidak terlalu bagus defense, bonus damage, attack, defense, dan critical itu menurut gua gak terlalu oke gua lebih nyari armor piercing untuk yang beginian jadi gua bakal skip yang talent sun tapi kalo kalian pengen ngikutin meta ini direkomendasikan banget untuk ngambil sampe talent ketiganya karena nanti kalian bisa nge-dodge lebih nyaman, lebih mudah kalo pake melee weapon perlu ditekankan itu melee weapon melee weapon karena kalian perlu nge-dodge yang cepet itu kalo weapon range kan gak bisa nge-dodge kemudian untuk lunar star ini untuk loncatan kalian kalian bisa double jump, bisa triple jump loncat kalian lebih tinggi loncat kalian lebih mudah dikendalikan, dikontrol dan itu semua dari lunar star gua juga gak ngambil stars ini karena status di kanan ini tidak menarik buat gua ada attack, damage resistance, hp, bonus damage defense gua kurang tertarik sama status ini jadi gua bakal skip untuk ini lalu gua nyari gua ngabisin 22 point ini kemana gua bakal nyari lagi yang lain yang menawarkan status yang menarik untuk gua buka contohnya disini ada bonus damage armor piercing critical ya dibawah resilience dan damage resistance ini bisa gua tinggalkan karena 3 ini nempel gua bakal ngambil jadi gua nge-check yang paling atas dan paling bawah kemudian dari atas ke bawahnya bisa bagus gak statusnya atau yang dari bawah ke atasnya bisa bagus gak gitu jadi kita bakal ngambil satu per satu gua bakal ngambil bonus damage disini gua aktifkan sampai level 3 kemudian armor piercing gua naikin juga sampai level 3 ya ini confirm aja kita upgrade sampai level 3 dan critical gua bakal ambil juga confirm upgrade nah sudah resilience dan damage resistance gua tinggalin gua pindah ke titik lain lagi ya gua pindah ke titik lain lagi gua cari lagi yang statusnya bagus ini diatasnya defense di bawahnya defense gua udah pasti abaikan ini diatasnya damage resistance bawahnya attack tapi diatas attacknya itu defense gua abaikan juga pastinya kayak begini dari bawah ada armor piercing 2 tapi paling bawahnya damage resistance gua pasti tinggalin juga karena kalau kayak begini berarti gua harus invest ke damage resistance dulu yang mungkin disini ya oh enggak gua bisa langsung ke armor piercing oke yang ini bisa kita ambil yang ini bisa gua ambil gua bisa dapet 2 armor piercing 3 armor piercing mungkin iya gua bisa ambil 3 armor piercing mungkin ya kita coba aktifkan ini bisa bisa kita bisa aktifkan ini bisa juga ini bisa ah ini jadi netstar 8 artinya gua harus ngebuka lebih banyak lagi untuk bisa ngeakses nodes yang disini ya karena ini 8 ini ada 9 kemungkinan besar dia bakal narik dari 4 ini atau ninggalin yang 1 ini doang atau mana yang ditinggalin kenapa tidak ada yang pokoknya dia harus ngebuka 8 nodes gitu ya kan gua tunjukin ya kalau gua klik oh enggak dong dia langsung pindah ke situ juga oke jadi kita bakal ngambil seperti itu nah ini cara gua buat naikin stars gua atau talent gua ya gua nyari status yang gua pengen bener-bener pengen aja gitu dan masih ada status lain yang gua tertarik disini ada attack sih ada attack paling bawah ini bonus damage gua ngambil yang bonus damage aja gua bakal buka kemudian gua masih ada 1 point lagi gua bakal ngambil ke hp aja mungkin jadi gua enggak ngambil offensive lagi gua pindah kesini disini tadi ada yang punya hp ya ada yang hp gua bakal ngambil ke hp masukin 1 point dan selesai untuk stars gua udah selesai gua bisa ngecek overview gua status yang udah gua ambil gua punya hp 1300 attack 174 defense 122 armor piercing gua 153 critica 58 resilience 55 bonus damage 20 dan damage resistance gua 2 oke disini gua activated star talent gua masih kosong karena gua belum configure tapi gua disini ngecek status yang gua ambil jadi kita bisa lihat ya kalau udah puas kita bisa tinggalin kalau belum puas tinggal di reset lagi di kanan atas ini semua point kalian bakal balik dan kalian bisa masukin point kalian satu persatu lagi setelah kalian udah ngecek status itu kalian bisa masukin talent yang udah kalian buka nah disini maksimal talent yang bisa kita masukin itu adalah 12 talent ya kita bisa masukin 12 talent dengan cost yang sesuai disini kita punya cost 38 doang jadi gua gak bisa masukin terlalu tinggi costnya tapi gua rasa semua ini gak sampai 38 kalau di cost costnya itu liat yang dimana yang angka di atas ini ada angka 3 ada angka 4 ada angka 5 ada angka 6 itu adalah cost atau biayanya dan kalian gak bisa masukin terlalu banyak talent sampai melebihi angka 38 cost oke disini gua bakal masukin knowledge of ocean gua bakal masukin knowledge of heaven gua kemudian untuk semua talent shield gua bakal masukin 2 talent pipa gua bakal masukin dan gua masih punya 8 point lagi untuk gua masukin ini cuma makan 3 jadi gua bisa masukin juga dan semua talent gua udah ter set up gua tinggal save di pojok kanan bawah dan udah selesai set up talent gua kalau misalnya kalian adalah tipe yang main ini ya tipe orang yang ngambil talentnya banyak banget dan costnya beragam banget gitu atau mungkin kalian ngambil banyak tapi ambil yang talent level 1 doang jadi cost kalian 3333 doang nah kalian pengen bikin template atau bikin settingan talent yang lain kalian tinggal akses aja di kanan atas ini ada yang gambar buku begini dan kalian bisa pilih untuk settingan talent kalian lagi ya karena gua cuma punya ini dan ini udah cukup jadi gua pake talent yang ini aja dan gua save lagi gua back udah selesai settingan untuk talent gua dan juga distribusi status di star gua oh iya talent ini bisa di upgrade juga caranya disini jadi ini semua talent yang udah kalian buka disebelah kiri ini talent yang udah kalian buka dan kalian bisa naikin levelnya naikin levelnya itu dengan menggunakan indigo jade dan juga sage sage ini bisa kalian dapatkan dengan cara ngerjain beberapa kegiatan daily kayak misalnya ada team quest ada clan quest ada scenic spot kalau kalian buka scenery-senery kalian bakal dapet sage juga ada perk quest bisa dapet di exchange juga dengan cara top up kemudian bisa dapet dari game pod juga untuk totem trial dan kalian bisa dapet dengan membeli enhanced skill pack sage ini lumayan gampang dapetinnya yang penting kalian rajin aja tiap hari ngerjain team quest kalian atau clan quest kalian indigo jade dapet dari mana yang biru kalian dapetkan dengan cara membunuh monster di level 35 ke atas oke membunuh monster dengan level 35 ke atas kemudian kalau yang ungu kalian dapet dengan cara membunuh monster dengan level 35 ke atas tapi yang di dalam air jadi monster dalam air level 35 ke atas bisa drop fern green jade ini atau indigo jade warna ungu ya dan ada yang kuning namanya crimson jade ini kalian dapet dengan cara membunuh monster level 35 ke atas yang ada di langit yang ada di langit ini ya tapi bukan kondor sepertinya bukan kondor bukan vultura ya karena gue ngebunuh kondor gue membunuh vultura dapatnya indigo jade doang jadi feeling gue untuk yang 35 ke atas di langit ini adalah lebih mengarah ke monster-monster yang ada di luar angkasa sepertinya tapi gue juga masih belum yakin karena jujur aja gue belum pernah dapet crimson jade dari kondor jadi kalau misalnya kalian ada yang pernah dapet crimson jade dari loot tolong konfirmasi di komen di bawah dan berbagi informasi juga karena gue sendiri memang belum mendapetin yang kuning ini kemudian kita juga butuh mark of water yang bisa didapatkan dari giant beast di udara juga ya giant beast di udara dan bisa juga kalian dapetkan dengan cara mengeksplorasi biasanya kalau ada keterangan explore the world to get ini lebih ke golden chest lebih ke arah golden chest tapi itu random banget dan langka banget jadi ya bakal jadi hal yang menyulitkan lebih baik hunting giant beast aja menurut gue dan setelah kalian naikin talent disini naikin levelnya ya kalian bakal dapet tambahan efek dimana misalnya ini di level satunya HP 400 kalau gue naikin ke level 2 dia jadi HP 440 maksimalnya itu di 6 level oke maksimalnya di 6 level yang ini kalau ini udah gue naikin ke level 2 tadi jadi attack gue udah 44 dimulai dari attack 40 dia jadi attack 44 kemudian kalau gue naikin lagi ke level 3 jadi attack 48 dan semakin tinggi levelnya semakin banyak indigo jade yang kalian butuhkan semakin banyak juga sage yang kalian butuhkan jadi untuk naikin talent ini gue anjurkan banget untuk hati-hati pelan-pelan naikinya yakinkan dulu kalau kalian udah butuh sama talent itu baru kalian naikin kecuali kalian udah memang kebanyakan resource dan kalian bisa spend semuanya sekaligus ya silahkan tapi kalau kalian orang yang hemat-hemat aja ya gue anjurkan untuk dipilih baik-baik talentnya oke sekian untuk pembahasan stars seperti ini jadi untuk stars itu kayak begitu kita distribusi status kita ambil status yang kita mau kita ambil talent yang kita mau dan kita tinggal configure aja ya pasif talentnya kita masukin kita save kayak tadi dan udah selesai semua karakter kalian udah siap dan kalian udah unik atau berbeda dari karakter-karakter player lainnya pastinya karena mungkin setiap orang punya build stars yang berbeda-beda tergantung dari selera masing-masing juga tergantung dari pilihan senjata masing-masing juga dan itulah dia untuk video kali ini semoga bisa membantu dan menjelaskan terkait fitur star dan kalau misalnya masih ada yang bingung atau mungkin ada yang gue salah ngomong dan kalian pengen klarifikasi pengen lurusin silahkan tuliskan aja di kolom komentar karena gue sendiri pribadi memang ada belajar tentang stars ini atau mungkin gue ada cari tahu untuk stars ini tapi gak gue dalamin banget jadi mungkin ada yang meleset atau mungkin ada yang terlewat dan gue butuh banget kontribusi dari kalian untuk meluruskan informasi yang mungkin gue salah sampaikan oke sekian video dari gue terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton semoga ini membantu sekali lagi dan sampai jumpa kita di video gue yang selanjutnya atau di konten gue yang selanjutnya lagi see ya bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih